Halo, bertemu kembali dengan Tukang Review Komparasi dua raket Hikua Limited Edition LTG dengan Katulistiwa Dua raket ini adalah kolaborasi Genta Sport Dengan Hikua Perbedaannya adalah Yang LTG ini lebih berat kepala Speed, shaftnya enak Bahannya sama, bagusnya And Gold Cap Nah, ini lebih ringan kepalanya Tapi bobotnya berhenti di 80 gram Teringan, kalau yang LTG Addicted, ini ada yang di 75 gram Nah, cek sound Yang LTG, pakai brilian sudah Nah, inilah bahannya Hikua itu Mantap Sehingga soundnya Ngering Ini masih pakai ISO 66 Titanium Nah Perbedaan senar brilian dan senar ISO 66 Titanium Dari ngeringnya Oke Sama-sama enak Sama-sama enak Perbedaan kedua adalah Perbedaan kedua adalah Saftnya Ya, kalian bisa lihat Saftnya LTG Lebih gemuk sedikit daripada Katulistiwa Jadi terlihat jelas lebih lincah Headlight Jadi bagi kalian yang gak suka Swing raket berat-berat Ya, ada pilihannya di Katulistiwa Dengan headnya yang menurut RS Masuk ke kelas ringan Tapi Meskipun dia headlight Powernya masih ada Nah, kalau ini lebih terasa cepat Lebih terasa cepat Padahal lebih berat Lebih terasa cepat Dan tebal Nah Kalau Digabung Sebenarnya Boleh-boleh aja Kalau buat koleksi Tapi menurut RS Pilih salah satu Karena Hampir mirip Kok Hampir mirip Memang lebih ringan Swingnya Katulistiwa Dan yang terbaru Kedua Lebih glossy Lebih mahal Ya, semoga Harganya bisa turun Dulu LTG juga Mahal banget Sekarang udah Layak Karena Di 450an Udah dapet Nah, untuk grip Grip sama-sama kecil Nah, inilah Hikwa Semoga Hikwa Sudahlah bermain di Grip G5 Karena Hal layak umum Lebih senang G5 Dan Sebagian besar dikit Suka di G6 Nah Kalau mungkin Dibuat 3 ukuran Karena Hikwa udah terkenal Kecil G7 mungkin juga udah punya Makmum ya Udah punya Penggemar yang suka kecil Tapi tolong Dibuat juga yang G5 Karena Banyak orang yang berjuang Membuat Pass settingan grip Untuk Rakyat Ciao Tunggu Tunggu